Presiden Uzbekistan, Shafat Mirziyovet, meresmikan konferensi internasional tentang pendidikan anak usia dini di Tasken, Uzbekistan. Hadir dalam acara itu sejumlah delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Nasdem, Ratih Megasari Singkaru dan Tina Nuralam, serta dari Komisi 3, Ari Eghani, menghadiri acara konferensi dunia tentang pendidikan anak usia dini di Tasken, Uzbekistan. Dalam sambutannya, Presiden Uzbekistan, Shafat Mirziyovet, mengatakan ada lima tugas pokok yang menjadi perhatian untuk pendidikan prasekolah, diantaranya implementasi kebijakan negara dalam pendidikan dan penerapan teknologi modern dalam proses pendidikan. Diharapkan seluruh negara anggota UNESCO, salah satunya Indonesia, bisa berkomitmen memastikan anak-anak di dunia mendapatkan pengembangan prasekolah yang berkualitas. Konferensi ini mendapat sambutan baik dari anggota DPR, dari Fraksi Nasdem, Ratih Megasari Singkaru, dan juga Ari Eghani. Karena yang seperti kita tahu, APBN tahun 2023 nanti, banyak yang digelontorkan untuk pendidikan usia dini anak-anak kita di Indonesia. Dan kita berharap dengan adanya dana tersebut, nantinya perkembangan prasekol di Indonesia, seperti PAUD, itu mulai bisa berkembang. Dan saya malah berharap, semoga nanti di setiap desa-desa itu sudah bisa ada PAUD-nya juga. Kekerasan terhadap anak juga masih cukup banyak. Oleh karena itu, peran serta semua elemen masyarakat, toko agama, toko masyarakat, toko perempuan, bahkan orang-orang terdekat di kalangan anak, diperlukan juga untuk mengamati bagaimana perlindungan terhadap anak ini benar-benar dapat terjadi.